Selamat pagi, perkenalkan nama saya dokter Aby Laksiman, saya dokter kulit yang bekerja di tempat ini sekarang. Setelah berdasarkan menangis saya telah kami lakukan tadi, saya akan melakukan komerfasi kepada keranaan kulit yang dikulukan oleh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih. Kalau begitu, tolong saya minta izin untuk mempersiapkan tempat dan juga melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pastikan kita alat-alatnya sudah siap dan juga sebelumnya pastikan lokasi pemeriksaan sudah nyaman untuk pasien terjaga privasinya karena beberapa pesawat beberapa peneritaan ada kemungkinan terdapat pada lokasi asesitif terhadap pasien. Pastikan keterangan ruangan cukup, kemudian dibantu oleh alat-alat seperti lampu senter dan juga kaca pembesar. Dan pastikan sebelum melakukan pemeriksaan, kita mencuci tangan dengan air mengadir dan juga sabun. Setelah selesai mencuci tangan, pastikan dengan setelah mengering, baru sudah menggunakan handscone dan memulai pemeriksaan para pasien. Posisikan pasien pada tempat yang disiapkan dan meminta pasien untuk membuka baju apabila lokasi asyik ada di bagian yang tersebut. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut pasien. Pertama-tama, melakukan infeksi pada daerah rambut pasien termasuk alis mata atau ada kelainan seperti perubahan warna, curantukan, ataupun tombik. Terambutkan infeksi, melakukan pemeriksaan air full test, yaitu dengan cara menarik 50 hingga 60 batang rambut dengan jari tangan kita, jepit secara perlahan, menarik dari daerah proksimal ke distal. Tarik dengan gentel, jangan terlalu keras. Air full test dikatakan positif apabila tersabut lebih dari 6 batang rambut. Kemudian batang rambut yang tersabut ini diamati apakah ada patah-patah atau apakah ada penipisan dari rambut. Bila itu terjadi, perlu dicurigai ada yang terlain pada rambut pasien. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kuku pasien. Kita memakan di cinta bukunya, bila perlu gunakan loop untuk mengaktifkan lebih detail. Pastikan di daerah nail blade atau lain-lain buku ada kelainan, apakah ada cekungan atau malah cekungung. Kalau tidak perlu disentut atau dipalpasi, rasakan apakah ada bergelombang atau kelainan kasar atau halus. Kemudian perhatikan juga nail blade atau dasar dari bukunya. Apakah ada cairan, seperti pertarahan, ataukah ada masak atau benda-benda asing. Setelah melakukan infeksi pada kuku yang dicurigai, catat apa yang satu muka. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kulit pasien. Sebelumnya, mohon ingin Pak dibuka baliknya Pak ya. Pertama-tama, kita amati lokasi lesi pada pasien. Ada di mana, apakah di dada, di perut, atau kembalainya. Kemudian perhatikan juga penyebaran dari lesi tersebut. Apakah di tempat ini saja, atau menyebar simetris. Apakah kanan-kiri, atau kan lesinya generasata, atau menyebar di sesebut tersebut. Setelah kita lakukan inspeksi dengan hati-hati pada lesi tersebut, pastikan jenis lesinya apa. Apakah makgula, apul, vesicle, gula, atau yang lainnya. Setelah itu, pastikan juga warna lesinya. Bila kita bisa amati, apakah kemerahan, kehitaman, atau kebetihan. Dan juga kita pastikan jumlah lesinya, apakah soliter atau multiple, apakah satu atau banyak. Setelah itu, kita pastikan juga batas lesinya, apakah tegas atau tidak tegas. Kemudian, tentukan juga ukuran dari lesi tersebut. Apabila lesinya berbutuh lingkaran atau opal, kita bisa gunakan diameter untuk ukuran lesi. Apabila butuhnya generalisal, geografika atau tidak teratur, bisa dengan ukuran luas, seperti 2 x 3 cm. Setelah menentukan jenis lesi dan evaluasi lesinya, kita catat di kertas, dan untuk dilaporkan nantinya. Setelah menerapkan inspeksi, kita lakukan juga palpasi pada kulit pasien. Pastikan kita gunakan hand spoon, atau menjaga keamanan. Kita lakukan palpasi pada daerah kulit pasien dengan HDFD. Kita rasakan apa yang kita temukan pada kulit pasien tersebut. Apakah kulitnya terlalu panas saat disentuh, ataukah terasa keras, apakah kenyal. Dan apabila ada disuligai, ada cairan di dalamnya, seperti apa kesan kita saat menyentuhnya. Apakah kenyal atau mudah pecat, apakah tegang. Setelah kita melakukan palpasi, kita catat ketemuan yang kita temukan tersebut. Setelah selesai melakukan pembeli tangan, kita rapihkan keamanan yang terbeda dulu. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Setelah selesai mencuci tangan, kita laporkan kembali kepada pasien. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Sudahkan saya pemeriksa tadi, pada lokasi di perut, saya mendapatkan gambaran klinis. Dengan macula RTMA, yang jumlahnya tunggal atau solter, dan batasnya tegas. Dimana setelah sini bentuknya geografika, dan ukuran kurang lebih 5x4 cm. Dan pada palpasi atau saat saya temukan tadi, temukan tepi lensnya sedikit meninggi. Jadi, untuk saat ini, saya mencurigai kelainan kulit ini adalah disebabkan oleh infeksi jangka. Apakah Bapak sudah dipahami? Ada yang mau danyakan sebelumnya? Tidak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.